Oke, selamat siang teman-teman Saya mau berbagi sedikit informasi ya Sharing aja buat teman-teman Bagi teman-teman yang belum tahu Ciri-ciri betet jantan dewasa dan betet jantan betina Saya akan bagikan sedikit informasinya ya Nah, ini yang saya pegang ini adalah betet jantan dewasa Ya Nih, coba teman-teman Laah dulu Termati dulu kira-kira apa perbedaannya Yang pertama, yang paling mencolok itu Yang paling gampang itu kalau sudah dewasa Biasanya ekornya jantan itu lebih panjang Kemudian Paru Parunya lebih merah Dan bawahnya juga merah Kemudian yang ketiga yaitu Perhatikan Warna merah di dadanya itu Tidak melebihi janggut hitamnya Nah, itu ciri-ciri betet jantan Saya keluarkan betet betina Aman, Jan? Aman Ini, saya keluarkan betet betina Nah, ini betet betina dewasa Nah, tapi ini bulunya belum molting semuanya Lagi proses molting Tuh, perhatikan Ekornya jantan lebih panjang Ya, dari ekornya Kemudian Coba lihat lagi paruhnya Betina itu Paruhnya cenderung Paruh atasnya cenderung ada warna hitam Namun tidak semua betet betina Ada warna hitamnya Paruh atasnya Tetapi Warna bawahnya Dia pasti hitam Paruh bawahnya Kalau jantan Merah Kemudian Warna Merah di dada Nih Kalau betina itu melebihi Janggut warna hitamnya Ke atas Nih, kalau jantan tidak Ya Nah Buat teman-teman yang masih bingung Perbedaan betet jantan dan dewasa Eh, jantan dewasa dan betina dewasa Itulah perbedaannya Ya Nih, seperti ini Semoga bermanfaat Buat teman-teman yang belum tahu Ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lempar Ulah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati